Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden RI terus memantau perkembangan penanganan erupsi Gunung Semeru Ini disampaikan Mensesnek dalam keterangan persnya secara daring pada Minggu Siang Presiden dan Wakil Pres telah menerima laporan dan terus memantau dari waktu ke waktu atas musibah erupsi Gunung Semeru Semua kementerian dan lembaga terkait diminta untuk terus melakukan tindakan cepat dalam menangani dampak erupsi Gunung Semeru Mulai dari BNPB, Sar Nasional, Mensos, Menkes, dan Menteri PUPR, Panglima TNI Kapolri, dan Gubernur juga Bupati Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden telah menerima laporan dan terus memonitor dari waktu ke waktu Atas nama Presiden, Wakil Presiden, Pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia Saya menyampaikan duka yang sangat mendalam atas korban yang meninggal dan korban luka-luka Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dan juga kepada Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, dan Bupati Untuk segera melakukan tindakan secepat mungkin Melakukan langkah-langkah tanggap darurat Mencari dan menemukan korban Memberikan perawatan kepada korban yang luka-luka Dan melakukan penanganan dampak bencana Bapak Presiden juga memerintahkan agar bantuan pelayanan kesehatan Penyediaan logistik, kebutuhan dasar pengungsi, serta perbaikan infrastruktur dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat-sangat singkat Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini sebelumnya erupsi pada Sabtu 4 Desember 2021 Masibah ini menewaskan 13 orang dan 102 orang lainnya luka-luka Terima kasih telah menonton!